Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Cigu Tutorial dan di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat tempat tisu atau aplikasinya ini bahan-bahan yang kita butuhkan, saya gunakan kain percah, sisa kain yang bisa digunakan saya gunakan untuk dua warna, yang satu motif berwarna ungu dan yang satunya polos yang kita butuhkan, bahan yang kita gunakan, utamanya ini kain yang pasti, lalu kancing, dua buah saya gunakan yang ukuran sedang, ini dua, kemudian benang, gunting kapur jahit lalu midline atau ukuran kemudian penggaris langsung saja kita mulai untuk ukuran yang kita perlukan itu 30x30 nanti ini kita potong 30x30 selamat menikmati 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 nah setelah sudah, ini bagian polosnya kita potong untuk bagian motifnya Yang motifnya tinggal ini kita taruh di bawah Lalu yang polosnya kita taruh di atas Jadi tinggal kita jiplak Seperti ini Setelah sudah kita potong untuk kainnya Baru kita mulai menjahit caranya Ini bagian baik bertemu dengan bagian baik Jadi posisi yang bagian buruk itu di luar Janya seperti ini Kemudian nanti kita jahitnya Mulai dari sini Dari tengah Langsung ke bawah Dan mutar Nah ini caranya Kita jahit dulu Ujungnya Sisalkan kampu sekitar 1 cm Mulai kita jahitnya itu dari tengah Yang pasti kita punci Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita sisakan sedikit lubang untuk tempatnya keluarnya kain Lalu kita kunci Setelah itu bagian ujungnya ini kita cekrip supaya lapi Yang di luar yang di luar yang di dalam ini bagian buruk itu posisinya Lalu ini kita keluarkan dari ini Bisa di dalam Bisa di dalam Nah jadi posisinya seperti ini Kemudian setelah itu kita jahit ujungnya sekitar 1 sepatu Ini kita jahit atau kita tindas sekitar 1 sepatu Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini setelah itu setelah sudah seperti ini ini kita taruh bagian polosnya itu di dalamnya ini kita lipat seperti ini dulu nah seperti ini kemudian bagian ini kita lipat seperti ini itu jaraknya dari sini ke ke bawah itu sekitar 6 cm lepas di sini 6 cm setelah itu baru kita kasih jarum nanti caranya ini kita jahit di sini atau bisa diatasnya jahitan yang tadi nah posinya jadi seperti ini nanti ini kita jahit sama diatas jahitan yang ini warna umu ini terima kasih selamat menikmati 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 lalu kemudian bagian yang sampingnya juga sama kita jahit tangan juga nah seperti ini setelah itu setelah itu kita kunci kemudian bagian yang ini ini kita lepas dulu jarum bentuknya bagian yang ujung ini ini kita pasangkan kancingnya tapi bagian yang sini ini di ujung ini kita pasang kancingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian bagian yang satunya juga sama nah jadi posisinya itu seperti ini kemudian bagian ini tinggalnya kita masukkan seperti ini bagian satunya juga sama nah jadinya seperti ini untuk tempat tisu nya misalnya diisi tisu akan seperti ini ini saya sudah siapkan tisu nya baru ini kita masukkan disini ini kita buka dulu tisu nya bagian tengahnya bagian tengahnya nah setelah itu baru ini kita pahitkan nah jadinya seperti ini untuk tempat tisu nya sangat cantik bukan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati